assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial cara disable DHCP IPv6 ya di RRSTB seperti itu teman-teman nah kenapa kita disable DHCP IPv6 nya karena terkhusus ya untuk pengguna open class teman-teman nah karena di sini ada semacam peringatan ya dari open class karena sebenarnya si open class support dengan IPv6 namun belum maksimal teman-teman jadi baru sebulan ini kayaknya support dengan IPv6 memang sebelum-sebelumnya open class sendiri tidak menyarankan ya untuk enable IPv6 di openwrt oke nah jadi eh dimana rata-rata openwrt itu yang default itu IPv6 nya sudah enable ya dari sononya teman-teman nah contoh nih contoh seperti yang saya gunakan seperti yang saya gunakan ini IPv6 nya ini enable ya teman-teman jadi ini enable makanya disini keluar nih IPv6 nah ini IPv4 kalau yang di atas sini nih yang dibawah itu berarti untuk IPv6 nya ah ini nih ada tulisan jadi seperti itu ya teman-teman biar open class nya maksimal kita harus disable ya IPv6 nya mending di disable aja dah biar aman nanti ada apa-apa ada masalah nanti disangkanya IPv6 lagi yang bermasalah jadi seperti itu teman-teman nah caranya pertama-tama kita masuk ke sini ya teman-teman ke interface nah di interface ini di bagian LAN disini kan ada nih seperti ini nih IPv6 di bagian LAN ini kita edit seperti ini teman-teman nah kita edit seperti ini jangan lupa di tab induknya itu masuk ke DHCP server dulu ya jadi awal bukakan seperti ini general setting nah masuk di DHCP server kemudian masuk di terus DHCP server awalnya kan seperti ini nah kita klik yang tab IPv6 setting teman-teman seperti ini nah disini tidak ada ya tulisan untuk disable jadi caranya sih sebenarnya tinggal ini teman-teman ada sih disini disable jadi RA service disable seperti itu kemudian DHCP service disable juga teman-teman nah ini akan terdisable otomatis ketiganya ya ini yang ini ngikut nih ngikut jadi cukup yang dua ini RA service dan DHCP dp6 service yang didisable teman-teman nah setelah itu jangan lupa save seperti ini nah disini kita save lagi seperti ini kemudian save and apply seperti itu ya teman-teman jadi beginilah cara disable DHCP IPv6 di OpenWrt jadi seperti itu ya teman-teman ada pun IPv6 yang muncul disini sebenarnya bisa dihapus ya teman-teman ada sih di sini namun jika sudah di disable seperti ini sudah tidak ada fungsinya lagi nah untuk menghilangkan yang ini bisa pakai disini teman-teman masuk ke global network option nah ini seperti itu ya tapi tidak usah kok enggak apa-apa biar ditinggal seperti ini juga aman teman-teman cuman pas buka kembali ke overview ini tidak langsung hilang ya teman-teman biasanya harus di restart dulu nah kalau tidak mau di restart kayaknya ada deh caranya betul jadi masuk di sistem kemudian fire explorer kemudian di folder TMP kemudian ke mana-mana-mana-mana kita masuk ke host host nih host host kemudian disini ada odhcp ini di hapus hapus nah coba kita balik ke overview nah sudah hilang seperti itu ya itu ya teman-teman terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh patreon ya ya ya